Al-Fatihah Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mengenai malaikat Siapakah itu malaikat? Apa saja tentang sifat-sifat malaikat tersebut? Kalau pada video-video sebelumnya kita telah mengenal tentang perbedaan antara cin, iblis dan juga setan Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat Dalam atau masih menurut ulama yang sama dan kitab yang sama Yakni Sheikh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuh Fatul Murid Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini Baik teman-teman, ini adalah kitabnya ya Seperti biasa kitab Tuh Fatul Murid karangan Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Kalau cetakan saudara semua sama dengan cetakan kitab saya yang dicetakan Darul Kutub Al-Ilimiyah Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini berada pada halaman 146 Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita simak secara sesama Ini dia Simpelnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat itu terbuat dari cahaya Para malaikat itu mempunyai kemampuan untuk berubah wujud dengan beberapa bentuk yang berbeda-beda dalam beberapa bentuk yang bagus Intinya kalau dalam bahasa sunja disebutnya itu mancala putra-mancala putri ya Para malaikat itu bisa berubah wujud dengan keendaknya sendiri dalam beberapa bentuk yang bagus Ini merupakan maziah atau kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat Kemudian Tingkah keadaan para malaikat itu selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah bermasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tempat tinggal para malaikat itu galim-galimnya kebiasaannya itu berada di atas langit sana Maka disebutkan menurut satu keterangan Di atas langit sana kan ada yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur Tempat toapnya para malaikat Kurang lebih dalam satu hari itu ada 70 ribu malaikatan yang selalu toap di Baitul Ma'mur sana Kemudian apakah ada para malaikat yang bertinggal tempat tinggal di bumi? Wamin Humanias Kunu Al-Ardo Di antara para malaikat tersebut juga ada para malaikat yang bertempat tinggal di atas bumi Jadi bukan di atas langit saja Tapi ada juga sebagian yang bertempat tinggal di atas bumi Para malaikat itu selalu mempaca tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu pada waktu malam hari ataupun pada siang hari Dan para malaikat itu tidak kendor-kendor Tidak putus asa dalam artian tingkah keadaannya itu selalu stabil Dan tidak pernah menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas sesuatu perintah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu mengerjakan terhadap sesuatu yang telah Allah Perintahkan kepada mereka semua Selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu timbul pertanyaan Apakah para malaikat itu berjenis kelamin laki-laki Ataupun berjenis kelamin perempuan Nah disini dijawab Para malaikat tersebut tidak disipati dengan sifat laki-laki Dan juga tidak disipati dengan sifat perempuan Jadi tidak ada yang tahu Hanya Allah yang tahu Apakah para malaikat itu berjenis kelamin laki-laki Ataupun berjenis kelamin perempuan Tidak ada yang tahu Dikarenakan tidak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka Barang siapa yang menyebutkan Yang meyakini Bahwa para malaikat itu disipati dengan sifat perempuan Para malaikat itu berjenis kelamin laki-laki Disipati dengan sifat laki-laki Maka hukumnya pasif Dikatakan pasif orang yang berdosa Dan Barang siapa yang menyipati Meyakini bahwa malaikat tersebut berjenis kelamin perempuan Maka dikatakan sebagai kafarok Orang yang kufur Orang yang kafir Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Mengapa bisa dikatakan sebagai orang yang kufur Li mu'arodotihi Kaulahu ta'ala Karena Yang mu'arodoh dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Az-Zuhruf Ayat 19 Yang berbunyi A'udhu Subhanahu wa ta'ala Minashyata'un Bismillahirrahmanirrahim Waj'alul malaikatalladhinahum Ibadur Rahmani Inasa Para musrikin-musrikin pada zaman dahulu Menjadikan para malaikat itu Para malaikat itu Yakni adalah Hamba-hamba Allah yang Pengasih Dijadikan sebagai Perempuan Jadi para musrikin Pada zaman dahulu Kala Meyakini bahwa Para malaikat itu Sebagai sosok perempuan Al-ayata Maksudnya Lanjutan daripada Ayat ini Itu adalah Asyahidu Kholqohum Satukta Busyahan Dantuhum Wayus Alun Apakah mereka semua Menyaksikan Penciptaan Para malaikat tersebut Maka tentunya Persaksian mereka semua Akan Dituliskan Dan akan Dibintai Pertanggungjawab Begitu Ini bisa dikatakan Kapir Bisa dikatakan Kupur Orang yang Meyakini bahwa Para malaikat itu Berjenis kelamin Perempuan Karena ini Ayat Al-Qurannya Surat As-suruk Ayat 19 Bahkan disini Dilanjutan Wa'aulabil Kupri Mankola Lebih layak Lebih utama Dikatakan sebagai Orang yang Kupur Yaitu Orang yang Meyakini Orang yang Menyatakan bahwa Para malaikat tersebut Berjenis kelamin Banci Lebih layak Dikatakan sebagai Orang yang Kupur Mengapa demikian Lima Zidid Tan Kisi Karena lebih Tambah Mengurangi Sifat Kemuliaan Yang dimiliki Oleh Para malaikat tersebut Dikatakan Dikatakan sebagai Perempuan Saja Sudah bisa Mengakibatkan Kekukuran Apalagi Menyakini Bahwa malaikat tersebut Bersifat Banci Yang mana Sifat Banci dan Perempuan tersebut Lebih mulia Dari perempuan Daripada Banci Bersambung Bumi Bumi Sini Kemudian Para malaikat itu Tidak disipati Atau Tidak tahu Apakah malaikat tersebut Berjenis kelamin Laki-laki Ataupun Perempuan Maka Apabila ada orang Yang menyipati Para malaikat itu Berjenis kelamin Laki-laki Maka dikatakan Sebagai orang Yang pasih Dan apabila Menyatakan sebagai Perempuan Maka dikatakan Kufur Dan apabila Menyatakan sebagai Banci Maka lebih layak Untuk dilakatakan Kufur Jadi Itu saja Yang saya dapat Sampaikan Kurang lebihnya Mohon Dimaafkan Wallahumma Fikil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh